Kebijaksanaan perkataannya meluluhkan hati, agar manusia lebih baik. Jejak pengajarannya tersebar ke seluruh dunia, demi menyelamatkan umat manusia. Di Amerika Di Eropa Di Australia Singapura Malaysia Hong Kong Macau Dengan menerawan total, dia menciptakan keajaiban dalam dunia kedokteran. Dia bertekad untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Kebijaksanaan dan welas asingnya, mengubah nasib banyak keluarga. Beliau adalah Duta Besar Pendidikan Perdamaian Dunia. Beliau adalah Asiden Organisasi Buddhis-Chinese Australia. Guru Besar Spiritual dari puluhan juta umat di seluruh dunia. Embasador Perdamaian Dunia Beliau adalah Master Jun Hong Lu Dia berharap semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, dengan tanpa pamri. Selama 20 tahun, Master Jun Hong Lu, dengan sepenuh hati, tergerak menyebarkan kebudayaan China, dan ajaran Dharma tiada henti. Dia memberikan dukungan besar demi perdamaian dunia. Hasil kerja kerasnya, beliau mendapatkan pengakuan, serta penghargaan dari masyarakat dan pemerintah dari berbagai negara. Tak hanya mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Australia. Dia juga mendapatkan penghargaan khusus dari British Commonwealth of Nations. Penghargaan Perdamaian Dunia Agama Buddha. Duta Besar Pendidikan Perdamaian dari PBB. Gelar Datu Seumur Hidup dari Sultan Malaysia. Gelar Visiting Profesor dari Universitas Siena di Roma, Italia. Terdaftar dalam Tokoh China ternama tahun 2014. Dengan kasih menyelamatkan umat manusia, dan aktif dalam organisasi kemanusiaan. Dukungan kepada Chinese Parents Association, Children with Disabilities Age. Buddhist Compassion Relief Zuchi Foundation. Menyumbangkan dana selama bertahun-tahun pada palang merah dunia. Mendukung perkembangan organisasi sosial di seluruh dunia. Menyelamatkan lebih banyak orang yang menderita. Benih yang ditabur, saat ini telah dapat dipanen. Melatih diri dalam Dharma. Membabarkan Dharma. Sin Ling Paman yang didirikan Master Jun Hong Lu. Sekarang sudah memiliki lebih dari 10 juta umat di seluruh dunia. Buan bintang juga didirikan di setiap tempat. Membebaskan orang-orang dari penduduk. Membuat keluarga keluarga berbahagia. Membimbing orang-orang berpikiran benar. Menyebarkan kebudayaan China ke seluruh dunia. Membuat ajaran Dharma bersinar ke seluruh penjuru dunia. Membuat ajaran hari. Membuat ajaran hari yang menyianaskan long spiritual Spanish. Dembebaskan orang-orang dari penduduk. Membuat ajaran hari yang menyumissivo dunia. Membuat ajaran hari yang menyianasya. Cara membuat ajaran hari yang menyianaskan bahpa. Membuat ajaran hari yang menyianaskanurgi dunia. Membuat ajaran hari yang menyia lasuk常 dengan anda. Membuat ajaran hari2 yang menyianarkan governmentby.